Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, sahabat Tani di seluruh Nusantara Pada kesempatan ini, kami mengolah lahan cabai menggunakan kultifator dimana sangat menghemat biaya, waktu, dan tenaga ini adalah pengolahan tahap pertama dan sampai siap untuk dibuat bedengan cabai pengolahan tanah dengan kultifator bisa juga kita untuk membedakan seperti tanaman bawang, jagung, dan sebagainya setelah bedengan cabai terbentuk pupukan diberikan pada setiap bedennya secara merata boleh ditabur ataupun dibuat secara larikan pupuk yang diberikan dapat berupa campuran pupuk organik berupa kompos dan pupuk kandang kebutuhan pupuk organik untuk budidia cabai adalah sekitar 20 ton per hektare selain pupuk organik, tambahkan juga pupuk kimia lebih kurang 1 ton per hektare dengan rugian TSP 500 kg per hektare Urea 250 kg per hektare dan KCL 250 kg per hektare dan juga selain pupuk tersebut jika diperlukan dilakukan juga pengapuran dengan memberikan kapodolomi sesuai dengan berapa pH tanah yang kita butuhkan untuk tanaman cabai biasanya pH tanah yang sesuai dan cocok untuk tanaman cabai adalah 5,6 sampai dengan 7 sebaiknya setelah pupukkan bedengan dibiarkan selama 3-7 hari bahkan sampai 15 hari baru dilakukan pemasangan musa ini adalah proses pembuatan bedengan bedengan cabai ataupun bawang dengan menggunakan kultifator bisa kita lihat selamat menikmati selamat menikmati tali menggunakan cangkul secara manual cuma disini untuk pekerjaan tidak terlalu berat lagi kita buat bedengan bedengan cabai memang penggunaan kultifator sangat efektif dalam mengurangi masa kerja atau beban kerja waktu kita mengolah lahan beginilah cara membuat bedengan cabai dengan aturannya kita buat panjang dulu talinya ditarik antara bedengan yang ini dengan yang sana sebenarnya harus kita kasih lagi satu tali ini untuk satu bedengan ini untuk satu bedengan kita lihat dibuat dua tali dengan jarak ini satu meter sebenarnya bedengan cabai ini 120 cm cuma terlalu lebar kami menggunakan 100 cm saja dengan jarak antar bedengan ini kami 70 cm berkisar 70 cm dengan 80 cm jadi tergantung dari variasi saudara-saudara semua sebenarnya bisa dipakai 30 cm seperti bedengan bawang cuma mungkin waktu penyemprotan dan waktu kita memetik itu ataupun waktu memupuk pengocoran agak susah kalau tanaman cabainya sudah besar inilah proses pembuatan bedengan setelah di diolah dengan kultifator tanahnya sudah sangat halus tinggal kita menaikkan saja dan alhamdulillah sangat ringan tidak terlalu berat untuk kedalaman antar bedengan ini ataupun parit air itu tergantung daripada keadaan tanah kalau seandainya tanahnya tempat untuk keluar air tidak ada sebaiknya dia disesuaikan dengan lahannya agar dalam bedengan itu ataupun di dalam alur air di dalam parit air itu bila hujan tidak tergenang selama satu hari satu malam yang mengakibatkan cabai bisa layu jadi sebaiknya kalau kita buat parit cabai itu harus ada alur air untuk dia keluar dari areal tanaman kita semogalah semoga menjadi acuan sahabat petani ikuti channel kami ke depan kami akan buat lagi konten-konten tentang cabai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati